MAKKAMAH KONSTITUSI Misalkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, MAKKAMAH berkesimpulan bahwa 4.1, MAKKAMAH berwenang mengadili perkara akwo. 4.2, PEMOHON memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara akwo. 4.3, Dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Mahkamah dalam pendapat hukumnya menyatakan, pasal 7 huruf G undang-undang pilkada merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, termasuk hak untuk dipilih seperti yang dialami pemohon. Sebab, pasal tersebut telah melarang terpidana yang diancar 5 tahun penjara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempertimbangkan putusan mahkamah terdahulu, mahkamah menyatakan, mantan ala pidana yang telah mengumumkan secara terbuka di hadapan umum tentang masa lalunya, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tim Liputan, MKTV News, melaporkan.